5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan semangat untuk belajar Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik Tema 2, selalu berhemat energi Subtema 1, sumber energi Dan pembelajaran yang ke-6 Jadi ini pembelajaran terakhir di subtema 1 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Taukah kamu dari mana sumber energi untuk kendaraan bermotor yang terdapat pada gambar berikut? Jadi adik-adik disini ada gambar kendaraan bermotor yaitu mobil dan sepeda motor Apakah kalian tahu dari mana sumber energi yang bisa menggerakkan kendaraan bermotor ini? Ya, sumber energi yang digunakan adalah sumber energi yang berasal dari bensin Nah, bensin disini adalah minyak bumi Adik-adik, jadi bensin, pertamaks, pertalai, dan sebagainya Itu adalah contoh atau jenis-jenis dari minyak bumi Nah, disini minyak bumi itu merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi ini Jadi mobil dan motor, bahkan pesawat terbang, lalu kapal, kereta api Itu menggunakan minyak bumi sebagai sumber energi adik-adik Ya, untuk pesawat terbang itu menggunakan aktur dan bensol Dan lain sebagainya ya, mobil bisa menggunakan bensin Lalu, sepeda motor juga menggunakan bensin Selain itu, minyak bumi itu ada juga oli Nah, oli itu juga termasuk dalam minyak bumi Lalu, aspal, aspal itu juga termasuk dalam jenis minyak bumi Jadi, minyak bumi ini sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari Taukah kamu bahwa minyak bumi itu merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui adik-adik Jadi, sekali pakai langsung habis Oleh sebab itu, kita berkewajiban untuk menghematnya Jadi, karena minyak bumi ini termasuk energi yang tidak dapat diperbarui Maka, kita itu mempunyai kewajiban untuk menghematnya Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi Dalam mendukung aktivitas sehari-hari Namun, di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui Karena proses pembentukan minyak bumi ini membutuhkan waktu yang sangat lama adik-adik Bisa mencapai jutaan tahun Jadi, minyak bumi ini berasal dari hewan-hewan laut yang mati Yang tertimbun berjuta-juta tahun yang menghasilkan minyak bumi Jadi, minyak bumi ini tidak bisa diperbarui Dan sekali pakai, ya akan langsung habis adik-adik Jadi, untuk mendapatkannya butuh waktu yang sangat lama Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun itu terus bertambah Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan Nah, di sini akan terjadi kelangkaan minyak bumi Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi Pemerintah menghimbau untuk setiap warga negaranya Untuk menggunakan minyak bumi secara bijak Jadi, secara hemat kita bisa menggunakan minyak bumi Contoh poster ajakan hemat minyak bumi Nah, ini adalah contoh poster adik-adik Yang merupakan ajakan untuk menghemat minyak bumi Menghemat bahan bakar Nah, di sini naik angkutan umum aja Nah, sepeda lebih santai Jalan kaki aja, bro Ini ciptaan dari Nawa Aufa Subki Nah, ini adalah contoh poster ajakan hemat minyak bumi Kalau kalian pergi ke suatu tempat Dan tempatnya itu tidak terlalu jauh Dan bisa dijangkau jalan kaki Lebih baik adik-adik jalan kaki ya Daripada menggunakan sepeda motor Kalian tidak akan hemat energi juga Jadi, kalau hanya membeli sesuatu di warung dekat rumah Nah, kalian bisa jalan kaki atau naik sepeda Kita sebagai warga negara mempunyai hak Untuk memanfaatkan minyak bumi Dalam mendukung kegiatan sehari-hari Apa ya maksud dari pernyataan tersebut Nah, jadi warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilakukan Jadi, hak itu adalah apa yang akan kita terima Sedangkan kewajiban adalah apa yang harus kita lakukan Di sini, semua warga negara itu mempunyai hak untuk bisa memanfaatkan minyak bumi Nah, untuk memanfaatkannya pun perlu Bijak adik-adik Jadi, perlu ada penghematan supaya minyak bumi itu tidak terjadi kelangkaan Nah, hak kita itu bisa dengan cara Membeli minyak bumi, bahan bakar ya Untuk mobil, untuk sepeda motor Itu hak kita memanfaatkannya Bisa memakai sepeda motor Bisa memakai mobil Apa yang terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya Yang berkaitan dengan minyak bumi ini Tentunya kalau kita tidak bisa mendapatkan hak kita Untuk memanfaatkan minyak bumi Ya, kita tidak bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari ya adik-adik ya Jadi, banyak aktivitas kita yang akan terganggu Karena kita tidak mendapatkan hak untuk memanfaatkan minyak bumi Kita sebagai warga negara berkewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi Apa maksud dari pernyataan tersebut? Lalu, berikan contohnya Dan di sini maksudnya adalah Kita sebagai warga negara Itu juga punya kewajiban Nah, kewajiban tadi adalah apa yang harus kita lakukan Nah, kewajiban kita adalah menggunakan minyak bumi secara hemat Ya, berikan contohnya dalam menghemat minyak bumi ini Ya tadi, misalnya berpergian dalam jarak yang dekat Kita bisa jalan kaki Kita bisa naik sepeda Itu malah lebih sehat untuk tubuh kita Jadi, kewajiban kita ya itu tadi Menghemat penggunaan minyak bumi Apa yang terjadi jika kita tidak menjalankan kewajiban kita dengan baik? Nah, di sini kalau kita tidak mau menghemat energi Terutama yang menghemat energi minyak bumi Otomatis akan terjadi kelangkaan minyak bumi Nanti aktivitas kita bisa terkendala Berikan saranmu cara memanfaatkan minyak bumi secara bijak Nah, saranmu apa nih adik-adik? Saran Kak Citra ya Kita harus menghemat minyak bumi ini Yaitu tadi dengan Kalau berpergian jarak dekat Kita bisa pakai sepeda Bisa jalan kaki Lalu, jika kita berpergiannya Banyak orang bisa menggunakan mobil Tapi kalau cuma 1-2 orang bisa menggunakan sepeda motor Itu lebih bijak dalam memanfaatkan minyak bumi Kendaraan itu memerlukan energi agar dapat bergerak Begitu pula dengan tubuh kita adik-adik Apakah adik-adik masih ingat sumber energi apa yang kita perlukan Agar tubuh kita bisa bergerak? Nah, tubuh kita bisa bergerak karena kita mendapatkan sumber energi dari makanan Makanan yang kita makan itu akan menghasilkan energi untuk tubuh kita Dan tubuh kita bisa bergerak karena adanya energi tersebut Hari ini kita akan belajar tentang permainan Yang mengandalkan gerakan melempar dan menangkap bola Nah, adik-adik disini kita akan bermain Permainan yang mengandalkan gerakan melempar dan menangkap bola besar Jadi yang kita pakai adalah bola yang besar Nah, disini ada permainan ayo tangkap bola Perlengkapannya yang kita pakai adalah bola besar Aturan bermainnya yang pertama Kelas dibagi menjadi dua kelompok Yaitu kelompok A dan kelompok B Nah, setiap kelompok membentuk lingkaran Siswa dalam setiap kelompok berdiri di dalam gambar lingkaran yang telah dibuat oleh guru Kelompok A dan B bermain secara bersamaan Setiap siswa berdiri menggunakan satu kaki Menggunakan satu kaki Terlihat pada gambar tadi ya Kaki kiri dan kanan dapat digunakan secara bergantian Setiap kelompok mendapatkan satu bola besar Lalu, setiap anggota kelompok akan mengoper bola kepada kelompok lain Yang berdiri berseberangan Tidak diperkenankan mengoper bola ke anggota kelompok yang berdiri di sebelah kanan atau di sebelah kirinya Ketika bola ditangkap seluruh peserta berpindah ke lingkaran sebelah kiri Mereka searah dengan jarum jam Apabila bola jatuh ke tanah atau anggota kelompok tidak berdiri dengan satu kaki Maka dianggap sebagai pelanggaran Kelompok yang melakukan pelanggaran paling sedikit akan menjadi pemenangnya Jadi ini tadi permainan ayo tangkap bola Bisa kalian praktekan bersama dengan teman-teman kalian Demikian tadi adik-adik pembahasan kita untuk mata pelajaran tematik tema 2 Subtema 1 pembelajaran yang kena Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik belajar di rumah Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya